Beberapa wilayah di Indonesia diprediksi akan dikuyir hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Selasa 23 Februari 2021 esok hari. Informasi ini disampaikan BMKG yang merilis perakiran cuaca di beberapa kota besar di Indonesia untuk besok Selasa 23 Februari 2021. Beberapa wilayah di Indonesia berpotensi besar di landa cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir pada Selasa esok hari. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi terjadi hujan deras dan angin kencang untuk meningkatkan kewaspadaan. Peringatan dini tersebut disampaikan pada situs resmi BMKG yakni bmkg.gore.id. Pada Selasa 23 Februari 2021, 23 provinsi mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim sebanyak 19 provinsi berpotensi hujan petir dan angin kencang. Sementara itu wilayah lainnya berpotensi hujan petir, hujan sedang hingga lebat, angin kencang, gelombang tinggi, dan kebakaran lahan. Berikut daftar peringatan dini BMKG Selasa 23 Februari 2021 dilansir dari laman bmkg.go.id. Wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang meliputi Bali, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir yakni Kalimantan Utara. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat yakni Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua. Wilayah berpotensi angin kencang yakni Maluku dan Sulawesi Barat. Wilayah berpotensi gelombang tinggi yakni Bali. Wilayah berpotensi hujan lebat. Wilayah berpotensi hujan lebat. Terima kasih telah menonton